Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikutip dari ayosemarang.com Organisasi supporter pendukung PSIS Semarang Panser Biru membuat gerakan tanda pagar atau tagar 2021 Bali Jati Diri Gerakan ini sebagai wujud keresahan supporter untuk menuntut manajemen PSIS dan mendesak pemprov Jateng segera menyelesaikan pembangunan Stadion Jati Diri Aksi tagar ini tersebar di seluruh penjuru kota Semarang Banner-banner bertuliskan Tagar 2021 Bali Jati Diri Wayae Bali Jati Diri Ojo Mlenjani Janji Pokoe 2021 Bali Jati Diri Mosok Ibu Kota Jateng Stadione Nunut Dan ragam tulisan yang menggelitik serta menyentil lainnya Menanggapi gerakan seperti itu CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menghargai suara supporter atas keresahannya kepada tim kesayangannya PSIS Semarang di kompetisi 2021 Ya soal tagar ini memang sedang rame Bahkan saya posting status di Instagram komentarnya dari atas sampai bawah Bali Jati Diri Sampai mau ngomong apa bingung itu memang aspirasi dari kawan-kawan semua Tutur Pak Yoyo Sukawi saat berbincang dengan Ayo Semarang pada hari Selasa tanggal 15 Desember Tahun 2020 kemarin Yoyo menjelaskan supporter PSIS Semarang Baik pancer biru maupun snack Sangat mengerti bahwa pembangunan Stadion Jati Diri dihentikan sementara Karena anggaran pembangunan dialihkan untuk dana COVID-19 pada masa pandemi Mereka sejauh ini Sudah sangat sabar dengan datang mendukung PSIS ke Magelang Lalu Pembangunan Jati Diri saat ini dihentikan karena adanya COVID-19 Teman-teman supporter juga mengerti Jelasnya Mereka sabar mengunggu dulu Tapi apa yang terjadi Ternyata DKI Jakarta terbalik DKI itu Tidak punya duit Bantuan COVID-19 dipakai bangun stadion Nah ini Anak-anak bertanya DKI kok bisa ya Berarti Intinya Jawa Tengah Ora gelem Bukan ne ora iso Atau dalam bahasa Indonesia Berarti Jawa Tengah tidak mau Utanya gak bisa Sambung Pak Yoyo Dikutip dari Republika Pemprov DKI Jakarta mendapatkan kucuran Dana sekitar 3,26 triliun rupiah Yang tertuang dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN Dana tersebut diberikan dalam betuk pinjaman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Dana dari program PEN tersebut untuk membantu proyek infrastruktur di Jakarta Salah satunya kelanjutan pembangunan Jakarta International Stadium Yang merupakan home base dari klub Persija Jakarta Anies mendapat Atau berpendapat Dengan dana PEN tersebut Bisa menyerap tenaga kerja dalam program-program penting di Jakarta Mulai dari penanggulangan banjir, pengelolaan limbah, sampah, proyek TIM, hingga pembangunan stadion Dari gambaran pembangunan Jakarta International Stadium DKI Jakarta Menurut Yoyok Sporter pun berpendapat hal yang sama Yakni Pemprov DKI bisa menyisikan anggaran dari dana PEN Untuk melanjutkan Jakarta International Stadium Dengan alasan penyerapan tenaga kerja dan pemulihan kembali perekonomian Kok bisa? Soalnya DKI mau untuk bangun stadion Makanya mereka sekarang menuntut lagi ke kita Ke manajemen Ke Pak Hendi Yang selaku wali kota Semarang Pak Ganjar Selaku gubernur Jateng Saya tidak bisa menjawabnya Kalau Pak Hendi kan kewenangan Soal stadion Citarum Kalau stadion Jatidiri itu adalah kewenangannya dari pemprov Jateng Bagas pria yang juga anggota Komisi 10 DPR RI tersebut Terkait persoalan itu Yoyok memiliki dua solusi Yang pertama jika dianggarkan melalui APBD Memang dirasa cukup berat Karena melihat keuangan Provinsi Jawa Tengah Jatidiri bisa dilanjutkan pada 2021 Itu baru dilanjutkan di anggaran 2021 Berarti mulai September 2021 pembangunannya Kalau pemprov dianggarkan September Lelangnya kan April atau Mei ataupun Juni Itu kalau ada uangnya baru dilelangkan dan dianggarkan September sampai Desember Berarti stadion Jatidiri selesai pada tahun 2022 Itu kalau ada uangnya Ungkap dari Yoyok Lalu yang kedua Pria yang juga menjabat EXCO PSSI tersebut menjelaskan Kenapa pemprov Jateng tidak lebih ikhlas dan negowo Jika memang tidak punya anggaran Lanjut Yoyok alangkah baiknya bisa dibuka ke investor Misalnya saja Saya hafal Jatidiri itu kurang 150 miliar rupiah untuk pembangunannya Itu dibuka ke investor Tawarkan mau tidak mengelola jangka panjang Kan pemprov malah tidak keluar duit Termasuk biaya perawatan Pemprov tidak perlu keluar duit Sebenarnya Pemprov itu harus tegas Kalau APBD tidak mampu maka dibuka ke investor Ucap Yoyok Kalau investor dibuka Saya yakin Investor lokal banyak yang tertarik Itu kalau pemprov mau Daripada stadion menjadi mangkrak Akan tetapi Kalau bisa pakai APBD atau APBN Ya lebih bagus itu Keterangan dari Yoyok Ya kita doakan saja Pembangunan dari Stadion Jatidiri Semarang Agar cepat selesai Dan bisa digunakan oleh Tim PSIS Semarang Sekian kabar berita kali ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Wassalamualaikum Wr Wb Brokaku selamat menikmati